Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bersama-sama kita puji, kita sembah Tuhan kita dan nantinya kita akan mendengarkan setiap firman yang akan dibawakan oleh pendeta Immanuel Gundogan Prasidi. Mari kita lakukan pelaku pertama kita terlalu besar. Setelah kulihat buktikasimu, kau menderita nantikanku. Dengan darahmu kau selamatkan ku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapak, pengetahuan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal daramu Yesus, tercurah bentuk menembus hidupku. Telah kamilah buktikasimu Bapak. Telah kulihat buktikasimu, kau menderita nantikanku. Dengan darahmu kau selamatkan ku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapak, pengetahuan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal daramu Yesus, tercurah bentuk menembus hidupku. Hidup yang kau berikan bagiku. Hidup yang kau berikan bagiku. Selamatkan dan pulihanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasihmu Bapak, pengetahuan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal daramu Yesus, tercurah untuk menembus hidupku. 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 Jangan bagi kami semua. Kami mengusahkan Tuhan setiap ibadah ini dalam tangan kasih-Mu Biar Engkau sendiri yang boleh membimbing kami Yang boleh membuka setiap hati kami Tuhan Untuk dapat menyembah-Mu, untuk dapat memperkasih firman-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami naikkan setiap ujian penyembahan kami Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menembus kami semua Haleluya, amin Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit Dia telah menang dari maut Dan oleh kuasa darahnya kita diberikan keselamatan dan juga kuasa Amin Amin Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersuka cita Kita berikan pujian yang terbaik bagi dia Kita sembah dia, kita akan nyatakan oleh darah anak domba Sekarang terkibat Kau selamatkan dan kuasa Terima kasih telah menang dari maut Iblis dikalakan Iblis dikalakan Kasanya dihancurkan oleh darah anak domba Kami bawa pujian kami Terima kasih telah menang dari maut 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 Haleluya Buji sorak-sorak yang punya bagi Tuhan Puji Tuhan Haleluya Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan saudara Kita mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan Kita mau belajar lebih lagi mengetahui pesan Tuhan buat hidup kita Kasih mengajak setiap kita Untuk lebih dalam lagi Kita menyembah Tuhan Kita mau siapkan hati dan pikiran kita Biarkan roh dan kebenaran firman Tuhan Menuntun kita Lewati jalan-jalan hidup kita Lebih dalam ku menyembah Yang sungguh besar Sungguh besar setiapku Mata di sepanjang hidupku Darahmu telah layakan Kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Ku tinggikan Ku tinggikan engkau Tuhan Lebih dalam ku menyembah Dan kemuliaan Dan kemuliaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada kata yang bisa Tidak ada kata yang bisa Terima kasih telah menonton Lebih dalam ku menyembah Dalam roda kemaran selamanya Dalam roda kemaran Dalam roda kemaran selamanya Dalam roda kemaran selamanya Dalam roda kemaran selamanya Saya rasa itulah yang hari ini penting Untuk kita bersama-sama terus ingat dan rayakan Selamat karena Pascah Semakin membuktikan bahwa Kita semua dicintai oleh Tuhan Kita semua dikasihi Dengan darah yang mahal Dan juga kebangkitan Dari antara orang mati Sebuah jaminan keselamatan Karya penembusan Allah yang sempurna Nyata di dalam hidup kita Hari ini kita akan bersama-sama Kembali mengingat Sebuah peristiwa sebelum Peristiwa Jumat Agung Kematian Kristus Dan juga ketika dia bangkit Sebuah pemberitahuan Yang akan menjadi Dasar dari pemberitaan firman Tuhan Bagi kita pada hari ini Namun sebelum itu mari Bapak Ibu Saya ajak kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Tuhan Kami boleh berkumpul bersama-sama Kami boleh menikmati betapa indahnya Campur tangan Allah dan pekerjaan Allah Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Dan itu yang hari ini akan kami bersama-sama rayakan Akan kami ingat Bukan sekedar sebagai sebuah pengenangan belaka Tetapi sebagai sebuah penghayatan kehidupan kami Akan Kristus yang mengasih kami Kami hendak bersama-sama mendengar firmanmu Kiranya Bapak di sorga Akan menguatkan kami Dan biarlah firman Tuhan Berbicara di dalam seluruh kehidupan kami Terima kasih Bapak di sorga Di dalam Kristus Yesus Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Amin Saat ini kita akan bersama-sama Membuka Inji Lukas pada fasalnya yang ke-18 Ayat 31 hingga 34 Sebuah pemberitahuan Tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus Kisahnya begini Yesus memanggil ke-12 muridnya Lalu berkata kepada mereka Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi Mengenai anak manusia akan dikenapi Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Diolok-olok Dihina Diludai Dan mereka akan menyesah Serta membunuh dia Dan pada hari ketiga Ia akan bangkit Akan tetapi Mereka sama sekali tidak mengerti Semuanya itu Arti perkataan itu Tersembunyi bagi mereka Dan mereka tidak tahu Apa yang Dimaksudkan Demikianlah firman Tuhan Yang akan melandasi Perenungan kita Pada hari ini Bapak ibu Bapak ibu sederaku yang dikasih Tuhan Dulu Ketika kita masih sekolah Ada pengistilahan Atau penyebutan Atau penyebutan Untuk para murid Biasanya Biasanya sederaku ada dua istilah yang dikenakan Untuk murid Saat itu Saya katakan saat itu Karena Mungkin hari ini Istilah ini sudah tidak boleh dipakai lagi Karena tidak relevan Untuk pendidikan Pada hari ini Istilahnya itu sederhana Ada jenis murid Yang disebut pintar Pandai Ada murid yang Bodoh Apa sih sebetulnya Klasifikasi atau Kenapa sih Penyebutan ini Diberikan pada mereka Anak yang pintar itu Sederhana saja Sebetulnya Dia pintar karena Nilai-nilai rapotnya Itu baik-baik Rapotnya biru semua Ya Tanpada Merah Atau mungkin juga ketika sedang proses belajar Mengajar Anak itu kalau ditanya itu dengan cepat menjawab Dan jawabannya itu Tepat Benar Seperti yang Diminta Tapi sementara anak bodoh itu Ya tentu kebalikan Dari itu semuanya Nah saudara Pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya Apakah memang Ada anak yang tercipta pintar Dan ada anak yang tercipta bodoh Apakah memang ada anak yang dilahirkan dengan Daya tangkap yang cepat Apakah ada orang atau ada anak Yang dilahirkan dengan daya tangkap yang lambat Sehingga yang satu disebut pintar Yang satu disebut bodoh Kalau kita cermati bersama-sama saudara Sebetulnya kebodohan Itu tidak bisa di Apa ya Dikategorikan seperti itu saja Karena sebetulnya kebodohan yang kita sebut hari ini Itu bisa terjadi karena banyak hal Yang pertama mungkin Seorang murid menjadi bodoh karena apa Karena dia mungkin tidak tertarik dengan apa yang Di pelajarinnya Bagi dia pelajaran ini kok Sangat membosankan ya Sangat menjenuhkan hati ya Dia tidak tertarik Atau yang kedua Mungkin pelajaran itu Sulit Saya rasa Mungkin kita sama ya Bapak Ibu ya Matematika Ya biasanya pada waktu itu Itu mungkin menjadi momok ya Pelajaran yang tersulit dari pelajaran-pelajaran yang lain Sehingga kalau sudah sampai pada pelajaran itu Kita kesulitan dan Kita enggan untuk berjuang Atau yang ketiga Memang dia tidak mau belajar Sehingga segala-galanya Jadi buruk Ada banyak sebab Sehingga Seorang murid Siswa itu disebut sebagai Orang atau anak yang bodoh Tapi sebetulnya Sejarah-sejarah Kalau kita bicara tentang Kebodohan Kebodohan itu sebetulnya Bukan sekedar Semata-mata dikurung Dalam dunia pendidikan Sekolah Tentu tidak Tapi dalam kehidupan kita Ketika ada begitu banyak Rupa dan sikap Yang tidak tepat Kita juga bisa mengatakan Sebuah kebodohan Terjadi Seorang suami Yang menghina istrinya Saya bisa kita katakan Ini adalah suami Yang bodoh Dalam berkeluarga Bodoh sebagai seorang suami Sebaliknya seorang istri Yang sulit diajak komunikasi Yang tidak mau mendengarkan Bisa juga saya katakan Dia istri yang bodoh Dalam keluarga itu Anak-anak yang tidak mau Diatur Tidak mau mendengarkan Nasihat orang tua Tapi Nasihat teman Malah diikuti Saya bisa katakan Ini juga anak yang bodoh Sekalipun mungkin Di sekolah Dia berprestasi Seorang karyawan Mungkin di pabrik Dia Bekerja dengan hiat Mungkin dia bekerja Dengan racin Tapi di rumah Wala Boro-boro racin Boro-boro tekun Hidupnya berantakan Saya juga katakan Dia adalah Seorang karyawan Yang bodoh Ada banyak kebodohan Di dalam kehidupan kita Bahkan Waspadalah Karena orang Kristen pun Bisa menjadi orang Kristen Yang Bodoh Kapan itu Ketika orang Kristen itu Cuma pintar Dalam hal apa ya Bernyanyi Mendengarkan kotbah Wah tekunnya luar biasa Kalau ada Pak Pendeta kotbah Catatannya dikeluarkan Ditulis semuanya Lengkap rapi Setiap hari minggu Perkataannya Kalau ngomong Haleluya Puji Tuhan Itu mungkin bisa Diulang-ulang Terus Diulang-ulang terus Tetapi apa Hidup sehari-harinya Justru tidak Mencerminkan Bahwa dia adalah Seorang Anak Tuhan Yang benar Bodoh Pun bisa menimpa Kehidupan Orang percaya Sebetulnya Kalau kita mau Jujur Kebodohan itu Sesungguhnya Adalah Kawan Sejati Sejak manusia Dilahirkan Dan dicipta oleh Tuhan Dosa sendiri Kan sebetulnya Kalau saya boleh Mengatakan Itu bentuk Kebodohan Manusia Kenapa Bodoh Karena apa Dia mengabekan Perintah Tuhan Tuhan Mengatakan Jangan makan Malah dimakan Jangan diambil Malah dipetik Ada sebuah Ego Tidak fokus Kepada ego Tuhan Mengutamakan Kenikmatan Diri Mengutamakan Kepentingan Diri Sehingga Kebodohan Terjadi Dan Celakanya Kebodohan Itu Beranak Cucu Sampai Hari ini Yesus pun Punya Murid-murid Yang bodoh Bukan Bodoh Karena mereka Nelayan Bukan Bukan Karena mereka Orang rendahan Pasti bodoh Tidak Sama sekali Tapi Mereka Bisa dikatakan Bodoh Karena apa Karena mereka Tidak mau Hidup Di bawah Kendali Tuhan Mereka Enggak Belajar Kita tahu Mereka ini Dipanggil Tuhan Itu Berangkat Dari Pengharapan Dengan Iming-iming Kemapanan Akan Apa yang Mereka Sudah Putuskan Hari itu Seolah-olah Mereka Saat Mengikut Yesus Ada Perkara Yang Mereka Pasti Bisa Dapatkan Harapan-harapan Yang selama ini Aduh Aku tidak bisa Dapatkan ketika Aku menjala Ikan Menangkap Ikan Eh Ada Yesus Yang bisa Mengerjakan Segala-galanya Ada Harapan-harapan Dan Kemapanan Yang Mereka Bawa Tapi Mereka Lupa Ada Banyak Perkara Yang mereka Tidak Letakkan Di bawah Kendali Tuhan Mereka Punya Banyak Pengharapan Mereka Punya Banyak Ambisi Tentu Sudara Itu semua Tidak Soal Tidak Masalah Kita punya Ambisi Kita punya Cita-cita Kita punya Pengharapan Namun Mas pada Hati-hati Kita ini Mesti ingat Kehadiran Kita dalam Hidup ini Itu karena Apa Karena Siapa Saya Percaya Anda Saya Akan Berkata Hal yang Sama Aku Datang Itu Karena Tuhan Aku Lahir Disini Karena Tuhan Bahkan Mungkin Bapak Ibu Bisa Mengatakan Aku Bekerja Di Perusahaan Ini Juga Karena Tuhan Semuanya Tidak Lepas Dari Campur Tangan Allah Nah Kalau Begitu Maka Ada Konsekuensi Dari Semua Penghayatan Kita Kalau Semua Dari Tuhan Pasti Pasti Apa Yang Tuhan Mau Itu Sesungguhnya Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Ada Kemauan Tuhan Ada Kemauan Tuhan Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Artinya Apa Ketika Kita Menciptakan Atau Membangun Ambisi Ambisi Kehendak Dalam Hidup Jangan Pernah Lupa Ada Ambisi Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ada Ambisi Tuhan Ada Kehendak Tuhan Ada Panggilan Allah Yang Melekat Dalam Hidup Kita Tanpa Kita Menyadari Perhatikan Bagaimana Ada Banyak Salah Paham Ketika Kita Memahami Dan Menjalani Kehidupan Ada Salah Pengertian Tentang Hidup Apalagi Tentang Kehendak Tuhan Tetapi Bagaimana Memakna Hidup Dalam Tuhan Itu Yang Akan Menjadikan Apa Kesusahan Tersendiri Di Dalam Kehidupan Kita Nah Para Murid Dalam Bacaan Kita Tadi Dikatakan Tidak Mengerti Firman Tuhan Bapak Ibu Jangan Buru-buru Mentertawakan Mereka Bodoh Mereka Itu Karena Kalau Berandai-andai Seandainya Kita Menjadi Para Murid Belum Tentu Kita Mengerti Apa Yesus Katakan Bisa Jadi Kita Adalah Pribadi Yang Juga Bodoh Sama Seperti Mereka Karena Memang Perkataan Perkataan Yesus Itu Sulit Untuk Dimengerti Dicerna Dengan Cepat Dia Bicara Kematian Dia Bicara Penganiayaan Yang Jelas Ditolak Artinya Apa Definisi Bodoh Para Murid Dan Kita Hari Ini Itu Tidak Terlepas Dari Apa Karena Kita Tidak Mau Mendengarkan Apa Yang Tuhan Inginkan Dan Mau Kita Tidak Mau Dikendalikan Oleh Kebenaran Firman Tuhan Yesus Ngomong Ngomonglah Sementara Aku Punya Pandangan Pendapat Sendiri Saya Contohkan Bapak Ibu Saya Membawa Segelas Air Segelas Air Yang Berwarna Hitam Pekat Ini Saya Gambarkan Sebagai Apa Namanya Sebuah Pikiran Kehidupan Kita Nah Firman Tuhan Itu Seperti Segelas Air Air Yang Jernih Nah Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Caranya Supaya Air Jernih Ini Bisa Menggantikan Air Yang Pekat Ini Sebetulnya Simple Air Ini Harus Dibuang Dulu Baru Air Yang Jernih Ini Akan Bisa Menjadikan Apa Gelas Yang Semula Hitam Pekat Itu Menjadi Jernih Sudah Sebetulnya Ibarat Gelas Pengalaman Hidup Persoalan Hidup Kita Apapun Yang Kita Alami Dalam Hidup Itu Seperti Air Yang Pekat Ini Mengisi Setiap Pemikiran Kita Pandangan Kita Tercampur Begitu Rupa Dan Akhirnya Ketika Firman Tuhan Hendak Mengisi Ruang Pikir Kita Kita Menolak Terlalu Banyak Kontradiksi Disana Sini Terlalu Banyak Hal Yang Berbeda Yang Kemudian Kita Rasakan Firman Tuhan Itu Tidak Mungkin Kita Lakukan Jadi Tersiptalah Kebodohan Seperti Para Murid Tadi Kepala Mereka Penuh Dengan Pengharapan Kepala Mereka Penuh Dengan Ambisi Dan Ketika Firman Tuhan Hendak Mengisi Boro-boro Firman Tuhan Menjernihkan Pikiran Malah Kehidupan Mereka Semakin Tidak Jelas Kita Kudu Bersedia Menguras Habis Gelas Berwarna Hitam Dan Membiarkan Firman Tuhan Yang Jernih Itu Mengisi Ruang Hidup Kita Sebetulnya Inilah Persoalan Kita Bersama Sudara Ada Begitu Banyak Kebodohan Kebodohan Yang Kita Maklumi Bahkan Kita Pertahankan Bahkan Kita Anggap Itulah Kebenaran Melebihi Kebenaran Yang Tuhan Ingin Sampaikan Nah Karena Itu Kita Mesti Berani Mengambil Tiga Langkah Langkah Pertama Adalah Mari Kita Diam Saat Firman Tuhan Hadir Lewat Apapun Caranya Tidak Selalu Firman Tuhan Datang Dari atas Mimbar Tapi Dalam Kehidupan Kita Sesehari Tengah Keluarga Di tempat Kita Bekerja Bahkan Di jalan Tuhan Pun Bisa Menyapa Kita Diam Dulu Diamkan Seluruh Suara Suara Yang Penuh Memenuhi Kehidupan Kita Karena Apa Suara Suara Batin Dan Pikiran Kita Seringkali Menciptakan Penyangkalan Demi Penyangkalan Terhadap Apa Itu Kebenaran Pasti Penyangkalan Membuat Anda Itu Tak Bisa Diam Anda Terus Berkata Dan Terus Berkata Satu-satunya Diamlah Diamkan Hati Diamkan Pikiran Biarkan Firman Tuhan Mengisi Relum Hati Kita Waspadalah Bapak Ibu Dunia Kita Ini Sedang Giat Membelokan Kita Dari Tuhan Ada Banyak Yang Disangkal Dan Seolah-olah Penyangkalan Itu Adalah Kebenaran Yang Jauh Melebih Tuhan Yang Kedua Perkaya Hidupmu Dengan Firman Tuhan Seperti Kopi Dan Air Jernih Tadi Solusi Kedua Supaya Sekalipun Mungkin Air Yang Hitam Itu Tidak Dibuang Langsung Caranya Bagaimana Tuang Terus Air Jernih Itu Kedalam Gelas Yang Berwarna Hitam Pekat Terus Terus Maka Air Itu Akan Menjernihkan Dengan Otomatis Membuang Yang Pekat Dan Diganti Dengan Yang Seni Jadikan Firman Tuhan Sebagai Prioritas Di Dalam Hidupan Kita Semakin Banyak Kita Duduk Diam Mendengar Firman Allah Maka Sesungguhnya Disitulah Kebenaran Akan Terciptakan Yang Ketiga Yang Terakhir Hidupi Firman Tuhan Mengapa Mengapa Bapak Ibu Kok Ada Orang Yang Kecanduan Rokok Minum Minuman Keras Bahkan Obat Obatan Padahal Logikanya Semua itu Merusak Tapi Kenapa Kok Bisa Sampai Kecanduan Tidak Bisa Melepaskan Diri Dari Segala Macam Rupa Yang Membuat Mereka Rusak Sebetulnya Biasa Tidak Ada Orang Yang Dari Dulu Mula Kepingin Kecanduan Rokok Minuman Keras Atau Apapun Tidak Ada Tapi Kenapa Kemudian Hari ini Mereka Kecanduan Karena Mereka Membiasakan Diri Dikendalikan Oleh Yang Membuat Mereka Kecanduan Hari ini Yesus Dari Yesus Kita Meneladan Satu Perkara Ketika Yesus Diket Semani Bisa Berdoa Dan Tentu Bapak Ibu Tahu Apa Doanya Dia Bisa Mengatakan Biarlah Kehendakmu Bapak Yang Terjadi Jangan Kehendak Itu Tidak Tercipta Baru Kemarin Atau Menjelang Dia Disalib Tapi Kita Percaya Dalam Hidup Yesus Dia Berlatih Mengutamakan Kehendak Bapaknya Dia Berlatih Bagaimana Supaya Suara Bapak Itu Lebih Terdengar Di Hatinya Dan Itu Dia Lakukan Terus Menerus Sejak Dia Masih Kanak Kanak Sampai Dia Berkarya Sampai Dia Naik Atas Selamat Sampai Segalanya Dia Lakukan Untuk Bapak Yohanes Pasal 4 Ayat 34 Mengantakan Apa Makananku Adalah Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Seperti Makanan Demikianlah Yesus Mencentohkan Seperti Makanan Yang Bukan Membuat Kenyang Tapi Membuat Dia Butuh Dekat Dengan Bapak Butuh Selalu Diatur Oleh Bapak Dan Butuh Bapak Menguatkan Hidup Sehingga Setiap Langkahnya Bukan Langkah Langkah Pribadi Tapi Langkah Langkah Yang Betul Betul Dikendalikan Oleh Sang Bapak Saudaraku Kalau Yesus Bangkit Pascah Itu Selalu Mengingatkan Apa Arti Mengikut Dia Dengan Sungguh Bukan Sekedar Mau Menyatakan Bahwa Kita Kristen Yang Hebat Bukan Suma Label Yang Tuhan Harapkan Dari Setiap Perjumpaan Yesus Dalam Hidup Kita Tapi Bagaimana Model Kekristenan Yang Bersedia Dibentuk Diarahkan Tuhan Sesuai Dengan Kehendaknya Akhirnya Selamat Pascah Buat Saudara Kita Percaya Tuhan Yang Bangkit Adalah Tuhan Yang Mencintai Hidupan Kita Tetaplah Berharap Padanya Tetaplah Mendengar Kasihnya Tuhan Aku Disini Berikan Aku Damai Sejahtera Untuk Dapat Menerima Hal Hal Yang Dapat Berubah Kekuatan Dapat Mengubah Hal Hal Dapat Berubah Hikmat Untuk Membedakan Keduanya Kamu Suka Sekali Menaikan Doa Ini Oh Iya Aku Suka Sekali Doa Ini Tapi Apakah Kamu Benar-benar Mengerti Arti Doanya Iya Tentu Tuhan Iya Oke Kalau Begitu Aku Mau Kamu Berdoa Sekali Lagi Tapi Kali Ini Secara Pelan-pelan Dan Benar-benar Memahami Maknanya Oke Baiklah Pelan-pelan Tuhan Berikan Aku Damai Sejahtera Untuk Dapat Menerima Hal Kalian Dapat Berubah Kekuatan Dapat Memubah Hal Tunggu Tunggu Apakah Kamu Mengerti Arti Damai Sejahtera Iya Tentu Tuhan Aku Tahu Kalau Damai Sejahtera Itu Adalah Situasi Dimana Ada Damai Dan Ada Sejahtera Seperti Air Yang Tenang Tidak Ada Riak Tidak Ada Masalah Gitu Kan Tuhan Jika Damai Adalah Hidup Yang Tanpa Masalah Apakah Ada Hidup Yang Tanpa Masalah Karena Rasa Damai Bukan Terletak Pada Situasinya Tetapi Pada Rasa Aman Di Hatimu Oke Baiklah Tuhan Berikan Aku Damai Sejahtera Untuk Dapat Menerima Hal Hal Yang Dapat Aku Ubah Aku Tunggu Tunggu Kamu Sudah Membatalkan Doamu Sendiri Bagaimana Aku Membatalkan Doamu Sendiri Karena Kamu Tidak Mendoakannya Dengan Sungguh Sungguh Tuhan Begini Memang Mulutmu Mengucapkan Doanya Tetapi Pikiranmu Saat Ini Sedang Memikirkan Begitu Banyak Masalah Yang Sedang Kamu Hadapi Dan Kamu Terus Berpikir Bagaimana Semuanya Itu Harus Berjalan Aku Mau Kamu Mengerti Bahwa Ada Beberapa Hal Di Dunia Ini Yang Diluar Kendalimu Aku Tau Tuhan Aku Tau Memang Banyak Hal Di Dunia Ini Di Luar Kendaliku Dan Aku Juga Menerima Bahwa Hidupku Punya Banyak Masalah Tapi Aku Kan Juga Harus Mengusahakan Sesuatu Seperti Firman Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Maka Aku Berusaha Untuk Melakukan Sesuatu Dan Aku Menyerahkan Hasilnya Kepadamu Gitu Kan Tuhan Tapi Kamu Juga Perlu Menyerahkan Usahanya Kepadaku Bagaimana Caranya Tuhan Aku Tahu Tuhan Tapi Tapi Aku Sedih Tanduk Gak ada Lagi Orang Jaku Andakan Selain Diriku Sendiri Kerjanku Berantapan Gajiku Cuma Setengah Padahal Aku Kerja Setengah Mati Tiap Hari Aku Lembur Belum Aku Harus Pulang Untuk Kutus Pamaku Yang Nanti Sakit Wargaku Wargaku Gak ada Yang Bantu Gakkan Semua Biaya Juga Dari Aku Aku Gak Punya Sisa Uang Untuk Diriku Sendiri Jangankan Uang Waktu Pun Aku Gak Punya Tuhan Aku Harus Gimana Kutak 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 Iya Iya Tuhan Tuhan Berikan aku damai sejahtera untuk menerima hal, hal yang tidak dapat aku ubah Kekuatan untuk mengubah hal, hal yang dapat aku ubah Iya Ada beberapa hal di dunia ini yang hanya bisa terjadi Jika kamu mengubahnya Seperti menghormati pemimpinmu di tempat kerjamu Tuhan, tapi aku selalu bersikap baik padanya Aku juga selalu menuruti apapun yang dia perindahkan Tapi hatimu kepahitan terhadapnya Kamu merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan bagian yang terbaik dari dirimu Tuhan, tapi dia memang gak lain sebut pemimpin Bukankah aku senantiasa mendatangkan kebaikan atas pekerjaanmu Tuhan, tapi dia tuh gak pernah melihat apa yang orang kerjakan Tapi aku melihatmu Aku ingat ketika kamu mengerjakan laporan yang memang bukan bagianmu Hanya demi bosmu supaya tidak kehilangan muka di depan direksi Itu bagus sekali Dan aku sangat melukainya darimu Tapi Tapi kenapa Kenapa aku harus memberi lebih untuk orang lain Bahkan untuk mereka yang gak menghargai aku Kenapa semua orang menuntut segala sesuatu dari aku Dan aku harus berkorban untuk mereka Adakah damai sejahtera ketika kamu melakukannya? Aku tahu Tuhan Aku tahu itu hal yang benar yang bisa dilakukan Tapi Tapi yang terlalu berat Berserah Aku gak sanggup Tapi aku sanggup Ingat Aku telah memberikan Yesus putraku kepadamu Apa lagi yang tidak aku berikan kepadamu? Saat ini Engkau menggenggam erat-erat masa lalumu Lukamu Harapanmu Cita-citamu Dan engkau tidak akan pernah bisa menaklukkan semuanya itu Dengan tangan yang terkepal Memang Dunia mengajarkan Untuk bisa menang Engkau harus mengepalkan tangan Tetapi Hidup yang kuberikan Untuk kamu jalani Bukan untuk dijalani dengan tangan yang terkepal Melainkan dengan tangan yang terbuka Berserah 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 Tuhan Berikan aku damai sejahtera Untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah Kekuatan untuk mengubah hal-hal yang tidak dapat aku ubah Dan hikmat untuk membedakan keduanya Ajari aku untuk hidup dari hari ke hari Menikmati setiap momen dalam hidup Termasuk masa-masa yang sulit Mengizinkan Tuhan menepus pergumulanku Sehingga aku berkemenangan atas masalah-masalahku Bahkan Suka cita dan kekuatan Tuhan akan menghiburku ketika aku menanti-nantikan Tuhan jawab aku Aku percaya Tuhan Akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Ketika aku berserah pada kehendakmu yang sebut Terima kasih Tuhan atas segala Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Pada pendeta Immanuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang ini Juga terima kasih pada rekan-rekan PD yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah kali ini Pada ibadah pascah kali ini biarlah pesan-pesan Tuhan Kita semua dapat menangkapnya dan menghidupinya serta melakukannya Jadi firman yang ditabur baik dalam kotbah maupun dalam drama tadi Biarlah kita boleh melakukannya sehingga firman tadi boleh hidup di dalam diri kita masing-masing Yang selanjutnya untuk kedepannya tema dari persekutuan doa kita mungkin mengambil tema tokoh-tokoh Alkitab Juga kita akan mengadakan ibadah ujian penyembahan Mungkin hanya untuk 7 atau 8 orang secara bergiliran Kita tiap 2 minggu sekali kalau bisa nanti disesuaikan dengan waktunya Yang ketiga jangan lupa kita berdoa untuk Indonesia rumah kita yang besar Juga untuk koronet Sekian pengumuman dari kami PD Selamat pascah Selamat bekerja Dan tetap semangat Immanuel Selamat menikmati